Intro Hai guys, jadi sekarang aku lagi ada di Ion Store Jadi hari ini aku mau cari makanan apa aja sih yang berhubungan sama Chinese New Year Jadi katanya tuh ada makanan-makanan yang berhubungan yang bisa bawa keberuntungan buat kita Yuk ikutin aku Jadi tadi aku udah pilih-pilih dan sekarang kita mau makan So ini semua makanan yang aku udah pilih Bisa kita lihat ini semua lengkap banget kalian bisa dapetin di Ion Store Jadi sebelum aku mau coba makanannya, aku mau coba jelasin satu persatu itu artinya apa Yang pertama ini aku mulai dari Gyoza Nah, jadi Gyoza ini itu tuh terkenal sebagai makanan pembuka yang katanya tuh bisa bawa rejeki dan keberuntungan Ini aku mau coba Mie Jadi yang kita tahu Mie itu gak cuma buat inglek aja guys Jadi ini juga bisa Kalau misalkan ada ucara ulang tahun Itu biasanya kan juga ada mie Jadi artinya mie ini Ini sebagai simbol umur yang panjang Selanjutnya aku mau coba Ini ikan Jadi ini tuh ikan Ikan bandeng Jadi bandeng ini Itu emang kalau misalkan acara di Indonesia Harus ada ikan bandeng sebagai pelicin bisnis katanya Nah, tapi kalau makan ikan bandeng ini hati-hati guys Karena ada tulangnya gitu Nah, next aku mau lanjut ke bebek Jadi ini ada bebek satu utuh gini Yang katanya artinya ini sebagai satu persatuan Dan ini aku udah pakai yang Nah, ini aku udah beli yang potongan kecil Dan ini yang potongan tanggung Aku mau coba Nah, ini aku mau cobain bebek Jadi bebek itu emang harus ada Pas acara imut Enggak, ini semua makanannya enak-enak banget Nah, next aku mau lanjut ke Dessertnya Jadi yang pertama ini ada Kue lapis Ini ada kue lapis Ini aku beli yang kemasannya Ada di Ethan Nah, artinya ini Kue lapis Seperti yang kalian bisa lihat Jadi ini tuh ada simbol Jadi keberuntungannya tuh berlapis-lapis gitu Aku juga suka makannya tuh Aku juga suka makannya tuh kayak satu-satu gini Nah, next ini ada yisang Jadi ini aku mau teker dulu Ini cara makannya ini unik banget guys Aku mau kasih lihat ke kalian Nah, ini caranya tuh dicampurin Sebenernya ini cara makannya tuh harus rame-rame Cuma aku mau kasih lihat aja ke kalian Cara makannya tuh gimana Kita itu cuma butuh Sumpit Nah Katanya semakin atas tuh Semakin banyak rejeki guys katanya Nah, abis itu dimakan Jadi Yisang ini Sebenernya kayak makanannya tuh Seger-seger yang mentah Tapi fresh gitu Dimakannya ini sebenernya harusnya rame-rame ya guys Kalian wajib banget Kalau misalkan imlek Ini harus ada Terus makannya tuh rame-rame gitu Dan next aku mau ke fortune cookies Nah ini Aku seneng banget Karena di dalam fortune cookies ini Di sini tuh ada Kayak wish gitu Caranya sih biasanya aku tinggal kayak Bagi dua gitu Nah, taraaa Di dalamnya ini kita lihat ada apa Di sini tulisannya kayak Change can't hurt But it leads a path to something better Jadi katanya tuh Perubahan itu bisa menyakitkan Tapi Ini membawa kita kepada suatu perubahan yang lebih baik lagi Bagus banget Nah ini cookiesnya aku mau coba makan Nah jadi selain itu di Ion Store ini juga ada hampers guys Jadi kalian bisa kasih ke keluarga Ini yang pertama ini hampersnya Kita bisa lihat Ini isinya itu jeruk Jadi katanya itu jeruk itu simbol kebahagiaan Nah isinya kayak gini Jeruk Nah next ini ada Hampers isinya tuh kue keranjang Jadi apa sih arti kue keranjang Nah kue keranjang ini kan lengket banget kan Jadi kalau misalkan di adat Chinese gitu Biar keluarganya tuh makin nempel Dan ini di bawah ada hampers isinya apel Jadi kalau apel itu lambangnya katanya pengan Biar kita itu selamat Dan next ini ada jeruk santang Ini aku ada daunnya gitu Jadi katanya jeruk ini kan lambang kebahagiaan Dan ini aku mau coba Buat dessert Karena tadi udah makan yang manis-manis Biar tahun ini makin banyak kebahagiaan Dan happy terus Rasanya agak dikit asam tapi manis Nah sekarang aku mau habisin semua makanan ini guys Nah buat kalian yang mau beli makanan-makanan yang enak-enak ini Kalian bisa langsung aja dateng ke Ion Store yang ada di BSB Terus di JGC juga bisa nih guys Oke bye-bye Fungsifacai Bye-bye